Pemirsa, selamat datang di Michael Sanger Channel dengan berita-berita FC Barcelona ter-up-to-date dan terpercaya. Di video ini diulas sebuah kisah inspiratif dari Ronald Araujo, salah satu bintang muda berbakat FC Barcelona. Sebelum lanjut, pastikan Anda yang masih baru di channel ini untuk memberikan like dan subscribe. Jika ingin berlangganan, tekan juga lonceng notifikasinya ya, agar Anda tidak akan terlewatkan video-video terbaru dari saya. Selamat menyimak. Ada cerita di balik setiap orang sukses, ketika Anda bermimpi, bermimpi sebesar samudera, dibarengi tekat dan kerja keras, maka Anda akan mencapai tujuan Anda. Tidak peduli bagaimana kehidupan menghantam atau menyapa Anda, bersyukurlah dan bersyukurlah karena Tuhanlah perencana terbaik dan dialah satu-satunya yang mencintai Anda, bahkan melebihi diri Anda sendiri. Di mana ada kejayaan, di situ ada sejarah. Dan pasti di dalam sejarahnya, ibu dan ayahnya pasti ada di sana. Kata-kata ini bukanlah semata untayan ujaran. Ini ditujukan kepada pemuda yang bernama Ronald Araujo, salah satu pemain center back FC Barcelona saat ini yang lagi bersinar. Dilansir dari tribuna.com, semua orang tahu bahwa FC Barcelona tidak akan menahan pemain yang biasa. Pantas saja, Barca terus memperpanjang kontrak Araujo hingga Juni 2026. Itu membuktikan bahwa dia bukanlah pemain biasa. Terlepas dari kesuksesannya sebagai pemain muda berbakat, mungkin tak banyak yang mengetahui sepenggal masa kecil dan keluarganya. Nama lengkapnya adalah Ronald Federico Araujo da Silva. Namun banyak yang mengenalnya dengan panggilan Bovalo. Ia lahir di Rivera pada tanggal 7 Maret 1999. Ayahnya seorang pekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibunya biat membantu ayahnya dengan menjual kue gorengan. Ekonomi keluarganya terbilang tidak seberuntung jika dibandingkan dengan keadaan ekonomi pemain lainnya. Dengan ekonomi menengah ke bawah waktu ia kecil, orang tua Araujo hanya mampu mencicil sepatu untuk dimainkannya di lapangan. Araujo berkata, Saya bahkan tidak punya sepatu untuk bermain sepak bola. Ibuku harus membayarnya dengan mencicil. Kadang-kadang kami tidak memiliki cukup makanan. Saya ingat makan pasta dengan mayonaise hanya dengan ibu saya, kata Ronald Araujo, kepada Barka TV saat membuka masa kecilnya yang sulit. Saya bahkan tidak punya sepatu untuk bermain sepak bola. Orang tua saya berusaha keras memberikan saya sepatu. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Ibu saya harus membayar sepatu sepak bola saya dengan mencicil. Butuh 8 atau 9 bulan untuk melunasinya. Dulu saya tidak punya sepatu. Sekarang saya punya kontrak dengan Nike, pungkas pemain Uruguay itu. Ronald Araujo bergabung dengan Barcelona B di klub Uruguay, Boston River pada Agustus 2018. Setahun kemudian, Bektena itu melakukan debutnya untuk tim utama Barcelona berbulan-bulan sebelum membuktikan dirinya sebagai starter reguler tim Katalan. Demikian berita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya, Michael Sangir Channel. Mohon undur diri. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.